Hai cofrens, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menentukan himbunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Di sini persamaan nilai mutlak yang memiliki bentuk nilai mutlak dari suatu fungsi fx sama dengan a dengan nilai a lebih besar daripada 0, maka nilai mutlak dari fx ini akan memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akan bernilai fungsi fx itu sendiri untuk nilai fx lebih besar atau sama dengan 0, dan yang kedua akan bermakna minus fx untuk nilai fx lebih kecil daripada 0. Sehingga langkah pertama dalam mengerjakan soal berikut kita akan ubah bentuknya menjadi hanya nilai mutlak dari fungsi fx pada ruas sebelah kiri, atau dengan kata lain kita peroleh nilai mutlak dari 2x ditambah 1 itu sama dengan 3x dikurang 2. Kemudian kita akan membagi ini menjadi dua makna, di mana nilai mutlak dari 2x ditambah 1 itu memiliki dua arti, di mana arti yang pertama adalah 2x ditambah 1 dengan syarat untuk nilai 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua adalah akan bernilai minus 2x ditambah 1 untuk dengan syarat 2x ditambah 1 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga di sini kita dapat jabarkan syaratnya dan kita peroleh 2x itu lebih besar sama dengan minus 1, atau nilai x itu harus lebih besar sama dengan minus 0.5. Sedangkan untuk syarat yang kedua adalah nilai dari 2x itu harus lebih kecil daripada minus 1, atau x harus lebih kecil daripada minus 0.5. Sehingga untuk makna yang pertama di sini kita dapat peroleh 2x ditambah 1 nilainya sama dengan 3x dikurang 2. Dengan kata lain kita peroleh 1 ditambah 2 sama dengan 3x dikurang dengan 2x, atau nilai 3 sama dengan x. Di sini kita dapat lihat syarat pertama akan terpenuhi jika x lebih besar sama dengan minus 0.5, dan x sama dengan 3 itu lebih besar daripada minus 0.5. Sehingga x sama dengan 3 itu merupakan salah satu solusi. Kemudian kita akan menggunakan makna yang kedua yaitu minus 2x ditambah 1 sama dengan 3x dikurang 2, atau kita peroleh minus 2x dikurang 1 sama dengan 3x dikurang 2, atau kita peroleh 1 sama dengan 5x, atau x sama dengan 1 dibagi 5. Ingat syarat kedua adalah nilai x harus lebih kecil daripada minus 0.5, sedangkan x sama dengan 1 per 5 itu lebih besar daripada minus 0.5, sehingga di sini x sama dengan 1 per 5 bukan merupakan solusi dari persamaan tersebut. Dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu hanya ada 1, atau dapat dituliskan himpunan penyelesaian adalah kondisi di mana x itu sama dengan 3. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk menjawab soal berikut adalah pilihan jawaban A. Bagaimana kok, friends? Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.